Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Tema perundungan kita pada hari ini Yaitu kita adalah Ami dan Ruhama Kita adalah Ami dan Ruhama Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Keempat bacaan kita saat ini Mulai dari Masmur berbalasan Sampai pada pembacaan Lukas Sama-sama menceritakan tentang kasih dan kemurahan Tuhan kepada umatnya Meskipun seringkali umatnya melanggar atau tidak setia kepadanya Dan dari bacaan itulah Maka disimpulkan dalam satu tema Yang menjadi perundungan kita sepanjang minggu ini Yaitu kita adalah Ami dan Ruhama Atau dalam bahasa Teraja Kita mau tu Ami sya Ruhama Jemaat yang sama dikasih Tuhan Dari tema kita pada saat ini Yaitu tentang kita adalah Ami dan Ruhama Mungkin ada diantara kita yang bertanya-tanya Kenapa kita disebut Ami dan Ruhama Siapakah Ami dan Ruhama itu? Jika kita memperhatikan bacaan kita Dari Hosea pasal 1 ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-10 Yang sekaligus menjadi bahan utama perundungan gereja-gereja Teraja Sepanjang minggu ini Menceritakan tentang keluarga Hosea Sebagai gambaran atas ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Dari teks tersebut Hosea dipanggil atau diutus Tuhan Untuk menikahi perempuan Sundal Serta melahirkan anak-anak Sundal Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Hosea harus menikahi perempuan Sundal Mengapa harus pernikahan? Karena hubungan Allah dengan manusia Kadang atau sering disamakan dengan ikatan pernikahan Bisa kita lihat di Yesaya pasal 54 ayat yang ke-5 Bisa juga kita lihat dalam Iremia pasal 3 ayat yang ke-14 Dan Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32 Tidakkah Israel yaitu membelakangi Tuhan Untuk menyembah Dewa-dewa Baal Yang dianggap oleh Allah Sebagai ketidaksetiaan Atau persinahan rohani Pernikahan Hosea dan dengan Gomer Akan menjadi pelajaran peraga bagi Israel Yang tidak setia Dari perkawinan itu lahirlah anak pertama Yaitu Yisrael Atau waktu kesabaran Tuhan Itu terdapat dalam ayat yang ke-4 pembacaan kita Yang kedua yaitu Loh Ruhamah Artinya Aku tidak menyayangi kaum Israel Atau tidak dikasihi Yang ketiga Loh Ami Atau Kamu bukan umatku dan aku bukan alamu Bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Nama Loh Ruhamah artinya Tidak dikasihi Berarti bahwa Allah di dalam kekudusannya Telah menyatakan sudah tiba saatnya berakhir kesabarannya Hukuman akhirnya harus dijatuhkan Atas umat yang berdosa dan memberontak ini Anak Gomer yang ketiga Seorang putra yang bernama Loh Ami Artinya bukan umatku Nama anak ini melambangkan pemutusan hubungan Perjanjian Karena pemberontakan terus-menerus kepada Allah Dan karena penyembahan berhala Penduduk Kerajaan Utara Tidak dapat lagi mengharapkan Allah memberikan mereka Dan membebaskan bangsa mereka Dan pada saat itu Hosea belajar melalui penderitaannya sendiri Bagaimana hancur hati Allah atas dosa-dosa umatnya Jemaat Tuhan yang sama dikasihi Tuhan Dari cerita yang terdapat dalam Hosea ini Juga bisa dikatakan tentang perselingkuhan Yang dilakukan oleh Israel Terhadap Allah yang setia Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus Dalam kehidupan kita saat ini Tentu banyak kita jumpai manusia Bahkan orang Kristen yang tidak setia Contohnya Suami atau istri yang tidak setia kepada pasangannya Mereka selingkuh Atau sama halnya dengan mendua hati Banyak orang saman ini Memilih untuk meninggalkan istri Atau suaminya Yang sudah setia menemannya dari awal Dalam suka maupun duka bersama-sama Tetapi karena ada yang lebih cantik Atau ganteng Akhirnya tergoda dan memilih untuk selingkuh Ia tentu Ini adalah perbuatan yang tidak benar Sebuah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Jadi pada intinya Perselingkuhan atau ketidaksetiaan Adalah sesuatu yang tidak benar Dan sesuatu yang tidak disukai Allah Maka dari itu Jemaat Tuhan Kita yang hadir saat ini Penting untuk kita menenamkan dalam hati Dan pikiran kita tentang kesetiaan Ini bukan hanya berlaku untuk suami istri Tetapi untuk kita semua Jemaat Tuhan yang sama dikasih Tuhan Harus kita ketahui bahwa Allah sudah berjanji bagi Israel Aku akan mengangkat kamu Jadi umatku Dan akan menjadi alamu Itu terdapat dalam ayat yang ke-10 Jelas Allah menegaskan Dan dari situ juga lah Nama Ami dan Ruhamah Dari umat yang tidak dikasih Yang tidak dikasihi Menjadi umat yang dikasihi Dan kata bukan umatku lagi Menjadi anak-anak Allah yang hidup Maka bersyukurlah kita Yang saat ini masih diberikan kesempatan Untuk bisa menikmati anugerah keselamatan Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Melalui Yesus Kristus Bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Untuk menjadi umat Allah Kembali diperlukan pertobatan yang sungguh-sungguh Pertobatan adalah Sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada umatnya Sebagai bentuk kasihnya kepada umatnya Dan pertobatan itu Hanya sekali Tidak untung diulang-ulang Misalnya Kalau hari Minggu Kita datang di gereja Kita pengakuan dosa Bertobat lagi Pulang dari gereja Kita melakukannya lagi Baru kita berkata lagi Nanti hari Minggu lagi Kita datang bertobat Datang pengakuan dosa Tidak demikian Bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Jika demikian Kita sama saja Mempermainkan Tuhan Bertobatlah secara sungguh-sungguh Bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Ketika kita sudah bertobat Itu juga bukan berarti bahwa sudah selesai Tidak Tanggung jawab akan semakin besar Maka dari itu Kita harus tetap berpegang pada Tuhan Seperti Paulus dalam pembacaan kedua kita Yang senantiasa menasihatkan jemaat di kolose Agar senantiasa hidup dalam Kristus Karena pada saat itu Banyak ajaran-ajaran palsu Yang bisa saja membuat mereka jatuh Itulah sebabnya Paulus menasihatkan Untuk terus berjaga-jaga Dalam Kristus Dan senantiasa berdoa Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya Untuk senantiasa berdoa Dapat kita baca Dapat kita baca dalam Injil Lukas Yang kita baca pada malam hari ini Sidang jemaat Tuhan yang sama dikasih Tuhan Di luar sana banyak sekali bentuk kejahatan Yang bisa saja terjadi Atau bisa saja datang kepada diri kita Atau bahkan bisa saja menggoda kita Untuk melakukannya Namun harus kita ingat Sebagai orang yang percaya Dosa dan kejahatan adalah pelacuran rohani Perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Karena itu Kita sebagai umat Tuhan Harus menghindari dan tidak melakukannya Kita telah dimerdekakan Dan diselamatkan dalam Kristus Yesus Oleh karena itu Bukan hanya ketaatan membaca firmannya Dan beribadah Tetapi juga kita harus melakukan firman itu Baik dalam susah Baik dalam senang Ataupun dalam setiap pergumulan hidup lainnya Mari jemaat yang sama dikasih Tuhan Marilah kita hidup Dan menghidupi firman ini Dan terlebih Kita melakukannya Dalam setiap langkah kehidupan kita Terpujilah Kristus Haleluya Amin